Hai guys, selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa di Indonesia yang pada waktu itu menelan korban tentara Indonesia, yaitu G30 SPKI. Tapi kali ini aku akan membahasnya itu bukan tentara-tentaranya, melainkan adalah korban termuda dari G30 ini. Dan gak sampai lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Ade Irma Suryani Nasution merupakan putri bungsu dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Pada saat itu Ade terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI ketika para PKI ini sedang berusaha untuk menculik ayahnya. Ade meninggal pada usia 5 tahun yang merupakan korban termuda peristiwa itu. Ade Irma Suryani lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1960. Dan dia meninggal pada tanggal 9 Oktober 1965. Ade meninggal karena tertembak ketika dia berusaha menjadi tameng dari ayahnya. Dalam peristiwa itu selain Ade Irma, ada juga yaitu A.Judan dari Jenderal Besar A.H. Nasution, yaitu Anumerta Piare Tandian yang juga tewas dalam peristiwa tersebut. Aku akan ngasih sedikit cerita tentang Piare Tandian ini. Jadi pada waktu itu ketika ada penyerangan di rumahnya Nasution, jadi waktu rumah Pak Nasution ini tuh digrebe gitu oleh PKI, nah itu tuh kan mencari Pak Nasution buat diculik gitu ya, dia mau menculik Pak Nasution. Tapi Sang A.Judan ini itu dengan gagah membela dia itu keluar pake-pakean tentara gitu. Terus dia bilang ke pasukan yang mau menculik itu kalau dia adalah Nasution. Karena Nasution ini tuh bilang kalau dia adalah Pak Nasution, akhirnya dia dibawa, diculik, dan dibunuh, serta jasadnya dibuang di lubang buaya. Pada saat itu dia ini masih muda gitu ya, masih berumur 19 tahun. Wow, dia 19 tahun tapi jiwanya buat melindungi itu top banget. Oke, kita balik lagi ke adik Irma Suryane, gimana dia bisa terbunuh pada usia 5 tahun yang masih kecil banget. Langsung aja kita ke kronologi kejadian pada waktu itu. 30 September 1965 merupakan kisah getir yang membawa duka bagi Indonesia, khususnya rakyat jelata dan juga TNI Angkatan Darat. Malam itu adik Irma sedang digendong oleh ibunya Johana Nasution ketika para tentara Cakra Birawa menyerbu ke rumahnya. Dan juga melepaskan rentetan tembakan ke dalam rumah tersebut. Pada saat itu adik Irma ini tuh sedang tertidur pulas gitu ya di gendongan ibunya. Tapi karena mendengar pergerakan ada orang yang menyerbu rumahnya, ibunya Johana ini langsung memindahkan adik Irma ini ke tangan adik iparnya karena dia ingin menyelamatkan suaminya. Kemudian adik iparnya ini membawa adik ke kamar, namun sayangnya gak sengaja gitu adik iparnya itu membuka kamar tersebut yang membuat adik ini terbangun dan keluar dari kamar. Jelas aja adik ini terbangun karena dia mendengar suara rentetan tembakan yang disasarkan ke rumahnya. Namun sayangnya tembakan itu mengenai tubuh adik. Karena mengetahui anaknya yang tertembak gitu, langsung aja ibunya ini itu menggendong adik, mengambil alih adik dari adik iparnya. Karena si adik iparnya ini alias tantenya adik ini tuh juga terkena tembakan di tangannya. Sambil menggendong tubuh adik yang bersimpah darah, Johana juga mengantarkan suaminya menuju pintu belakang untuk menyelamatkan diri. Saat Johana ini mengantarkan suaminya untuk menyelamatkan diri, adik Irma ini juga sempat bilang gitu ya ke papanya. Dia bilang, papa adik salah apa? Kenapa adik ditembak? Anak lima tahun ditembak dan nasib dia tuh kayak sempat bilang kayak gitu. Alhamdulillah kalau aku, oh my god gak bisa bayangin. Kemudian karena mengetahui situasi yang udah agak tenang gitu, akhirnya Johana ini membawa adik Irma yang sudah sekarat ke rumah sakit angkatan darat di Gatot Subroto. Bahkan selama perawatan di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto ini, adik Irma itu sempat berkali-kali bilang, Mama, papa kenapa mau dibunuh? Mama, kenapa papa mau dibunuh? Kayak gitu terus dia bilang ke ibunya. Di tubuh adik ini tersarang tiga buah peluru di punggungnya. Ya Allah anak kecil, astagfirullah. Dan gadis kecil malang ini juga dioperasi sebanyak tiga kali pada saat itu. Karena melihat kondisi adiknya yang tetap tegar meski menahan sakit, sang kakak pun Hendrianti hanya bisa menangis. Tapi siapa sangka anak yang masih berumur lima tahun itu dia bilang ke kakaknya, Kakak jangan nangis, adik sehat. Gimana? Kalian bisa bayangin gak? Seorang anak lima tahun dia bilang ke kakaknya seperti itu. Namun sayangnya karena luka tembak yang terlalu parah, enam hari setelah kejadian penembakan itu, adik Irma akhirnya meninggal dunia. Kepergiannya pada waktu itu meninggalkan banyak duka, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sang ayah sendiri pun gak kuasa untuk menahan kesedihan. Di depan pusara sang buah hati terukir kata-katanya yang berbunyi, Anak saya yang tercinta, Engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu. Hingga kini nama adik Irma Suryani ini diabadikan sebagai nama jalan, nama sebuah taman kanak-kanak, dan juga nama untuk sebuah panti asuhan. Bahkan ada juga lagu untuk adik Irma ini. Dan momen-momen tersebut itu merupakan upaya kita sebagai penerus bangsa untuk tetap mengingat bagaimana kejamnya komunis pada waktu itu. Selain itu, di tempat peristirahatannya yang terakhir, pemerintah juga membangun sebuah monumen di kawasan kebayoran baru, persis di sebelah kantor wali kota Jakarta Selatan. Dan sekarang rumahnya Jenderal Besar Ahana Sution ini dijanjikan sebagai museum samitaloka, dan para pengunjung bebas masuk ke dalam rumah tersebut, ke dalam museum tersebut, tanpa dipungut biaya sepeserpun. Dan bisa melihat barang-barang peninggalan dari keluarga Ahana Sution. Jadi kalau kalian anak anak Jakarta, kalian pengen mengenang gimana dulu kejamnya komunis, kalian bisa main-mainlah ke museumnya Jenderal Besar Ahana Sution ini di jalan Tengku Umar nomor 40, Jakarta Pusat. Dan ini merupakan peristiwa yang menyedihkan banget menurut aku, anak yang kayak belum tahu apa-apa, tetapi terkena serangan tembakan itu. Dan peristiwa itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya. Kita selalu bersyukur, kita itu udah hidup di jaman yang lebih enak gitu ya, daripada jaman waktu itu. Walaupun sekarang kita juga masih tetap berjuang ya, tetap masih berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat juga, bahkan sekarang kayak yang ada di Jakarta, atau di mana-mana demo di mana-mana itu, aku berharap semuanya itu terbaik-baik aja, jangan sampai merusak kesatuan negara Indonesia. Dan ini adalah cerita dari Adi Irma Suryani, ini gimana menurut kalian? Apa kalian juga merasakan hal yang sama seperti aku? Aku merasa kayak, ya Allah ini anak 5 tahun yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun, dia tertembak, tapi dia itu sepanjang dia sakit, sepanjang 6 hari itu, dia itu bisa melewatinya dengan tegar gitu ya. Malah dia itu seakan-akan kayak mengayomi keluarganya gitu ya, dia bilang ke kakaknya dia baik-baik aja, kayak dia itu kayak gak merasakan kesakitan sebagai seorang anak yang tertembak gitu. Dan semoga dari kisah ini kalian ambil aja manfaatnya, jangan diambil yang jelek-jeleknya pokoknya. Terima kasih udah nonton ini, jangan lupa like dan share video ini, biar semakin banyak orang yang tahu tentang kisah ini. Kalau kalian punya rekomendasi kasus atau kisah-kisah yang pengen dibahas di sini, kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77. Jangan lupa subscribe channel ini, biar channel ini semakin berkembang. Dan nyalain notification-nya, biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax